Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Kong Channel Nabi Musa AS merupakan salah satu utusan Allah SWT di dunia Yang menyebarkan perintah dan larangan Allah yang diberikan kepada umat manusia yang ada di bumi ini Kesabaran serta keteguhan Musa sangatlah diuji dalam menyebarkan perintah-perintah Allah SWT Raja Fir'aun adalah seseorang yang kejam terhadap rakyatnya Ia pun menentang semua ajaran yang tidak sesuai dengan kepercayaannya Bahkan ajaran yang disebarkan oleh Nabi Musa Rakyat pun dijadikan budak, sombong, dan bertindak seenaknya Selain kejadian sombong, Fir'aun pun tidak beriman kepada Allah SWT Yang menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan karena kekuasaan dan harta yang ia miliki Semua warga dan pengikutnya harus patuh terhadapnya Dengan keteguhan Musa AS dan atas izin Allah Musa pun mampu menuntun para pengikutnya ke jalan yang benar Lalu Raja Fir'aun dan pengikutnya mendapat azab dan tenggelam di lautan merah Hal tersebutlah yang membuat para ilmuwan saat ini meneliti laut merah tersebut Lalu apa saja kah? Fakta yang terungkap dari laut merah tersebut sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Berikut fakta laut merah saksi bisu Terjadinya mujizat Nabi Musa versi dari Kaun Channel Kisah Nabi Musa AS bersama umatnya memberikan banyak contoh untuk kita semua Tidak ada habisnya kisah-kisah Musa AS yang berjuang melawan seorang Raja Fir'aun yang sombong dan juga keji Kesabaran dan ketaatan akan perintah Allah Membuat dirinya mampu melewati semua rintangan yang diberikan oleh Raja Fir'aun Kekejian Raja Fir'aun membuat para rakyatnya takut dan ingin terlepas dari kekejian tersebut Karena itulah ia pun bertindak untuk menuntun para penduduk menuju jalan Allah yang beriman dan bertakwa Banyak yang menjadi pengikut dari Nabi Musa AS membuat Fir'aun semakin benci kepada Musa dan para pengikutnya Segala sihir dilemparkan oleh penyihir paling sakti yang dimiliki oleh Fir'aun kepada Nabi Musa dan pengikutnya Namun hal tersebut tidak membuat Musa AS menjadi goyah Dengan izin Allah dan mukjizat yang diberikan Ia pun mampu menghalau semua sihir yang datang kepadanya dan pengikutnya Mukjizat Nabi Musa dengan membelah laut merah Mampu menyelamatkan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bara tentaranya Lalu Fir'aun dan pengikutnya mendapat azab sangat pedih dengan tenggelam di laut merah Dari kisah Nabi Musa AS dan mukjizatnya tadi Banyak para ilmuwan sekarang yang menggali tentang fakta Laut merah yang menjadi tempat terjadinya mukjizat Nabi Musa AS tersebut Lalu fakta apa saja yang ditemukan di laut merah itu sahabat beriman Maka mari kita bahas lebih dalam Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap betubar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Mukjizat Musa AS terjadi di wilayah Nuwaiba Kisah Nabi Musa AS menyadarkan kita untuk tetap menjadi hamba yang penyabar Segala cobaan yang diterima olehnya dihadapi dengan sabar dan berpasrah diri kepada Allah Ta'ala Fir'aun pun terus memberikan ujian kepada Nabi Musa Hingga pada akhirnya Fir'aun dan pengikutnya musnah tenggelam di laut merah Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran yang berbunyi Dan sungguh telah kami mahyukan kepada Musa Pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari Dan pukullah Buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu Engkau tidak perlu takut Akan tersusul Dan tidak perlu khawatir Akan tenggelam Quran Surah Toha Ayat 77 Dengan mendengar kisah tersebut sahabat beriman Para ilmuwan mencari tempat terjadinya kejadian tersebut Mereka pun mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi di laut merah Dari penelitian ilmiah yang dilakukan di lokasi penyeberangan Nabi Musa AS diperkirakan Berada di wilayah Nuwaiba Semenanjung Sinai Mesir Jadak Nuwaiba Di sisi timur hingga mencapai Semenanjung Arab Yang berada di sisi barat diperkirakan 1.800 meter Dan lebar jalannya diperkirakan 900 meter Penemuan bangkai kereta kuda dan tulang belulang manusia pun memperkuat dukaan Odi tempat itulah Fir'aun dan pengikutnya tenggelam Laut terbelah karena bantuan angin Terbelahnya laut merah menjadi jalan untuk pelarian Musa AS dan umatnya Membuat para ilmuwan terhiran-hiran Mujizat yang diberikan Allah kepada Musa AS tersebut menjadi penelitian para ilmuwan sampai saat ini Mereka banyak memberikan teori-teori ilmiah tentang kejadian tersebut Tentu saja sahabat beriman hal tersebut masih menjadi perdebatan oleh para ilmuwan di dunia sekarang ini Salah satu ilmuwan menyimpulkan terbelahnya laut merah tersebut karena hembusan angin yang sangat kencang Peristiwa atmosfer menjadi hal yang mungkin terjadi walau membutuhkan hembusan angin yang sangat kencang Peristiwa tersebut pun diberi nama Angina Terbenam Hal tersebut pun bisa terjadi saat hembusan angin dengan kecepatan 96 km per jam Yang mendorong air pantai dan menciptakan gelombang badai di satu lokasi saja Sedangkan perairan yang berada di timur yang merupakan arah datangnya air bergerak menjauh Akibatnya air terbelah dua dan menciptakan daratan kering dalam beberapa waktu lamanya Sungguh luar biasa bukan sahabat beriman? Laut Merah mempunyai air paling asin sedunia Laut Merah merupakan tempat tenggelamnya raja yang sombong dan keji yaitu Fir'aun dan para pengikutnya Karena kesombongannya serta tidak mau beriman kepada Allah SWT Ia mendapat azab yang amat pedihnya Dari kisah tersebut kita pun bisa mendapat pelajaran Kesabaran dan terus bertakwa kepada Allah SWT Akan membuat kita terlindungi dari segala marah bahaya yang ada di dunia Lalu jika kita zolim dan tidak beriman kepada Allah SWT Maka azab pedih akan menanti kita Kisah yang tersebar di seluruh dunia Membuat banyak peneliti pada zaman modern ini melakukan penelitian tentang Laut Merah tersebut Beberapa orang menemukan fakta tentang Laut Merah tersebut Salah satu peneliti pun menemukan bahwa Air yang berada di Laut Merah merupakan air laut terasin Dan mempunyai suhu terpanas di dunia Proses penguapan di sana sangatlah tinggi Dan tingkat intensitas hujan sangatlah rendah Setiap turun hujan akan terjadi badai yang besar Yang dibarengi dengan debu-debu yang berasal dari padang pasir sana Warna asli dari Laut Merah Nama laut yang menjadi tempat tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya adalah Laut Merah Namun tidak seperti namanya sahabat beriman Warna yang ada pada laut tersebut adalah biru kehijauan Jernihnya laut di sana membuat banyak biota laut hidup dan berkembang biak di sana Di dalamnya pun banyak hidup tanaman-tanaman bawah laut Yang mempengaruhi warna lautan yang bisa dilihat oleh kita Saat beberapa tanaman laut mati akan berubah warna menjadi kecoklatan Hal tersebut pun banyak dilihat orang berwarna merah Namun hal tersebut hanyalah ilusi dari pancaran warna saja yang kita lihat selama ini Itulah tadi fakta-fakta dari Laut Merah yang menjadi saksi bisu peristiwa mukjizat Nabi Musa alaihi salam Semua peneliti pun sudah melakukan riset tentang Laut Merah dan kejadian yang terjadi pada kisah Nabi Musa alaihi salam Namun kita sebagai umat yang beriman harus tetap meyakini bahwa semua mukjizat dan kejadian yang diterima Kepada Nabi Musa adalah merupakan karunia Allah Ta'ala Dan atas izin Allah pula Musa alaihi salam dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun yang sangat kejam Bagaimana sahabat beriman sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Kalm Channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya